Kisah tentang salah satu dari 13 pahlawan bintang Zodiac yang terpilih menjadi kontraktor Zodiac ke-13 yaitu Obyukus. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas di sini. Diceritakan jika banyak sekali monster menyerang dan memporak-porandakan seisi dunia. Hal itu menjadi bencana yang sangat sulit untuk dihadapi, dibandingkan bencana lainnya yang pernah dilalui oleh umat manusia. Manusia setuju jika saat ini telah memasuki era zaman disaster. Semua upaya sudah dilakukan, bahkan manusia sudah mencoba menyerang disaster dengan bom nuklir. Namun, tidak mempan sedikitpun. Bahkan mereka menghancurkan kota-kota seperti layaknya sedang berdansa. Muncullah harapan bagi umat manusia. Para dewa Zodiac memberikan berkatnya kepada manusia yang terpilih. Anggota 13 Zodiac menggunakan kekuatan pinjaman dari 12 dewa yang memberkatinya. Mereka disebut Sain. Namun satu orang tak mendapatkan kekuatan tersebut. Dia adalah Ligun. Tampak wajah MC kita yang begitu tampan memakan ayam goreng bersama teman baiknya. Ligun, kau besok akan mati. Ucap Hugo, sang Sain dari dewa Zodiac Sagittarius. Ligun terlihat santai menanggapi ramalan dari Hugo. Diketahui, jika Ligun adalah Awakener ke-13, dia memiliki kemampuan tiada tanding. Meski tak mendapatkan berkat dari 12 dewa Zodiac, total disaster yang dibunuhnya bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan ke-12 Zain lainnya. Saat manusia mulai terpojok, muncullah 12 Zain yang dipilih oleh para dewa. Namun hal tak terduga terjadi. Muncullah Awakener ke-13 yang tak menerima berkat apapun dari dewa. Meski tanpa berkat pinjaman dari para 12 dewa Zodiac, dia sangatlah kuat. Jika dibandingkan dengan ke-12 Zain pilihan dewa tersebut. Terlihat sekali, jika beberapa Zain itu memiliki sifat yang sangat busuk. Mereka hanya mementingkan uang dan kekuasaan. Ligun yang memang tidak suka dengan orang yang menjijikan seperti itu, merasa jengkel. Dia ingin cepat menyelesaikan misi raid ini dan memutuskan hubungan dengan para bajingan ini. Saat tiba di ruangan Boss, mereka semua terkejut. Karena Boss Crimson Eye sangatlah mengerikan. Terjadi momen menegangkan saat Crimson Eye mengeluarkan skill yang sangat dahsyat. Para Zain berhamburan lari menyelamatkan diri masing-masing. Namun tidak bagi Ligun. Dia tetap berdiri tegak dan menantang langsung Crimson Eye dan berusaha mengalahkannya. Flashback pun selesai. Kembalilah pada kondisi terkini dari Ligun. Dia melawan para monster disaster di bawah jurang dengan kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Diketahui jika jurang itu adalah jebakan yang akan mensummon disaster tanpa ada hentinya. Waktu terus berlalu, hingga 20 tahun sudah berlalu. Dan akhirnya Ligun menghabisi disaster terakhir di depannya. Apakah pada akhirnya aku bisa keluar? Ucap Ligun yang terlihat sudah lelah. Scene berubah di suatu tempat di tengah kota yang sudah porak-poranda karena disaster. Terlihat seorang dua pemuda yang diserang oleh disaster berbentuk serigala. Pemuda itu sangatlah putus asa dan terlihat pasrah dengan keadaannya. Pemuda ini bernama Jimin. Karena sebelum kejadian dia sudah diramal akan bertemu monster yang sangat mengerikan. Nampaklah di kejauhan seorang pria yang terlihat marah dan ingin menghajar monster-monster tersebut. Pria itu adalah Ligun yang berhasil keluar dari tower dengan tubuh yang normal kembali. Terlihatlah Ligun yang sangat mudah membunuh disaster kelas orange tersebut. Padahal dikatakan jika disaster kelas orange dapat merepotkan awaken kelas tinggi. Lalu muncullah disaster yang lebih mengerikan dengan ukurannya lebih besar di belakang Ligun. Disaster tersebut diketahui sebagai penguasa dari serigala-serigala yang dikalahkan oleh Ligun. Dengan nafas apinya, disaster itu mengeluarkan serangan. Serangan itu sangat luar biasa. Seketika langit menjadi terang, seakan-akan terkena bom nuklir. Namun Jimin kaget karena dia masih hidup. Ternyata serangan kuat itu ditangkis oleh Ligun dengan sangat mudah. Ligun langsung melompat ke atas dan memberi disaster itu jitakan maut di kepalanya. Dengan sekali pukulan, monster itu pun tumbang dengan sekejap mata. Setelah selesai menyelamatkan Jimin, dia memintanya untuk membelikan pakaian dan mentraktirnya makan ayam goreng. Saat di kedai makanan betapa kagetnya Jimin. Karena Ligun makan dengan porsi yang tidak wajar. Seperti layaknya orang yang sudah lama tidak makan makanan seperti itu. Ligun merasakan jika pemuda ini memiliki aura yang tak dimiliki oleh orang biasa. Bertanyalah dia kepada pemuda tersebut. Dijawaplah oleh pria lainnya. Jika pemuda itu adalah seorang murid Sain. Namun konsentrasi Ligun teralihkan. Karena dia melihat wajahnya sendiri yang pulih dari pantulan sendok yang saat ini dia pegang. Seketika dia mencari kaca besar untuk mengeceknya langsung. Di sini dia benar-benar tak percaya. Jika seluruh tubuhnya pulih dengan normal. Lalu saat melihat lengan kiri yang pulih. Di telapak tangannya muncul tato ular yang menggigit ekornya sendiri. Dan sekejap memudar dan hilang. Lalu rangkaian notifikasi keluar memenuhi kepala Ligun. Dan nampaklah dia saat ini menjadi Sain dari Zodiac ke-13 yaitu Opiuchus. Kesadaran Ligun dibawa ke alam lain. Lalu bertemulah dia dengan ular yang sangat besar di angkasa. Ternyata dia pingsan saat kejadian itu terjadi. Saat tersadar Ligun bingung mempertanyakan ensitas ular besar itu ke Jimin. Singkat cerita Ligun ingin membalaskan dendam kepada para pengkhianat yang telah menusuknya dari belakang. Ligun nampak tidak seperti manusia, malah terlihat seperti monster. Di tempat lain terlihat Demon Tower yang sudah runtuh. Banyak mayat disaster yang berserahkan di mana-mana. Awakened kelas atas pun akan sulit melawan disaster seperti ini. Para penyidik sempat berpikir jika Ligun memang masih hidup dan berhasil keluar dari tower. Lalu konversi pers diadakan membahas tentang tower yang runtuh. Wartawan bertanya, apakah Ligun benar-benar selamat tuan? Nampaklah salah satu saint dari Dewa Zodiac Arias yaitu Yang Wei mengutarakan. Jika mereka tidak bisa mengatakan apapun tentang hal yang menyangkut tentang Ligun. Saat berada di mobilnya, dia hanya dapat mengeluh dan mengkhawatirkan jika memang Ligun masih hidup. Maka selesailah semuanya. Tampaklah seorang anggota 12 Zodiac. Dia adalah Hugo Oders. Sang saint dari Sagittarius. Hugo sangatlah dihormati dan memiliki karisma serta wibawa dari seorang pahlawan. Tiba-tiba ada telepon berdering. Namun itu nomor yang tak dikenal, jadi dia tidak mengangkatnya. Teringatlah dia dengan Ligun. Dia mengingat momen saat mengingatkan Ligun jika dia akan mati saat raid berlangsung. Dia menyesal. Tidak bisa membantu Ligun di dalam saat raid berjalan. Karena dia bertugas menahan disaster di luar sesuai arahan Ligun. Saat raid selesai, Hugo hanya bingung mencari Ligun yang tak ikut kembali keluar menara. Namun terlihat, anggota Saint yang lain hanya ingin membawa kepala Crimson Eye dan mendapatkan pencapaiannya masing-masing. Kedua belas anggota termasuk Hugo akhirnya mendapatkan segalanya. Kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Beberapa kali Hugo telah meminta bantuan pencarian Ligun dalam menara. Tampaklah lain dari Cancer yang menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Dia mengancam Hugo untuk mencarinya sendiri dan bersiap untuk mati karena di dalam tower sangatlah berbahaya. Saat selesai melamun, Perdana Menteri pun mengabarkan ke Hugo jika tadi ada telpon. Namun ada yang aneh. Telpon itu dari nomor yang khusus digunakan oleh Ligun. Hugo langsung melihat HP-nya. Terdapat notifikasi 30 panggilan tak terjawab. Dan akhirnya ada telpon kembali saat itulah dia menjawabnya. Terkejutlah dia dan bercampur senang tak percaya. Ternyata Ligun masih hidup. Saat mengetahui hal tersebut, segeralah dia meluncur. Tanpa memperdulikan bisnis yang berada di negara lain. Di tempat lain terlihat Ligun yang terkagum dengan benda yang dipegangnya saat ini. Itu adalah smartphone. Karena saat dia masuk ke dalam tower, masihlah tahun 2005. Dan teknologi smartphone tak secanggih ini. Hampir semua hal dapat dilakukan dengan benda kecil ini. Saat dia tahu jika berita tentangnya menjadi trending topic saat ini, Dia marah dengan beberapa komentar tentangnya. Karena netizen berkata, jika Ligun hanyalah beban. Mereka memujuk 12 sen yang dirasa telah menyelamatkan umat manusia. Ligun berkata, jika saat itu mereka lah yang lari tunggang langgang meninggalkan tower karena ketakutan. Ditambah lagi kemarahannya, saat mengetahui jika anggota 12 sen merubah wasiat dari Ligun jika dia telah gugur. Seharusnya, harta dari Ligun akan dibagikan ke panti asuan. Namun malah dibagikan ke 12 anggota sen. Hanya Hugo saja yang menolak wasiat tersebut. Remuklah HP yang dipinjamnya dari Jimin. Lalu terpancar aura aneh mendekati mereka. Ligun mengeceknya keluar. Ternyata aura tersebut dari avatar dewa. Yang diutus mengawasi setiap daerah kekuasaan milik setiap anggota 12 sen. Nampaklah pula tiba-tiba salah satu anggota murid dari Zodiac Gemini yang memprovokasi Ligun. Jimin tahu. Jika akan panjang berurusan dengan pihak Gemini. Jadi dia berusaha memberitahukan kepada Ligun untuk meredakan amarahnya saat ini. Lalu mereka pun melewati Ligun yang hanya terdiam termenung. Namun Ligun saat ini terheran-heran. Mengapa ada orang yang mengidolakan Saint terlemah yaitu Saint dari Gemini? Dengan teriakan yang sangat lantang, Ligun kembali memprovokasi mereka. Hai, kembalilah ke sini dasar kecoak. Pengikut Gemini itu seketika tersulut emosi. Banyak sekali ancaman yang terlontar dari mulut pria tersebut. Namun dengan satu jentikan dari Ligun menghempaskannya dan membuatnya pingsan. Wanita yang bersamanya pun melompat dan menyerang dari arah belakang Ligun. Dan sama halnya dengan pria itu. Wanita tersebut terhempas dengan satu jentikan jari Ligun. Jimin terkejut karena dia mengetahui jika Ligun mengalahkan murid kelas A dari Saint Gemini dengan satu jentikan jari saja. Ligun tak mengerti apa yang sudah terjadi saat ini. Karena menurutnya, mengapa kerucu seperti mereka bisa memiliki relik dari para Saint. Jimin pun menjelaskan ke Ligun, jika para Saint telah merekut orang-orang yang dipilihnya dan mereka menjadi awaken dari seorang Saint. Mereka disebut murid Saint. Murid di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan rank. Jadi tingkatannya adalah, Tier SSS itu adalah Saint, pilihan dari Dewa. Tier SS itu adalah 10 kandidat pengganti Saint. Tier S adalah kapten yang memimpin murid lainnya, disusul dengan Tier A dan B dan C. Dengan adanya tingkatan tersebut, otomatis akan ada persaingan dari setiap murid. Dan mereka yang dapat menarik orang lain ke kelompok Saint yang mereka ikuti, akan mendapatkan hadiah dari Dewa yaitu relik dari Saint. Itulah yang terjadi selama 20 tahun Ligun menghilang. Lalu nampaklah kembali avatar milik Dewa Arya sedang mengawasi dan menunjukkan ketertarikan kepada Ligun. Dan akan memberikan hadiah untuknya jika dapat mengikuti perintahnya. Namun dengan aura yang dimiliki oleh Ligun dan satu hentakan kakinya, membuat aura avatar dewa yang berkumpul di sekitarnya hilang seketika. Jimin pun heran dan berpikir jika penyelamatnya ini pasti bukan orang biasa. Sampailah mereka di apartemen milik Jimin. Ligun sementara ingin menginap di sana karena dia terlihat seperti gelandangan yang tak memiliki tempat tinggal. Setelah membersihkan diri, merapikan rambut, nampaklah perbedaannya. Saat ini Ligun terlihat seperti manusia normal. Ligun merasakan keanehan di apartemen milik Jimin ini. Banyak sekali relik yang bersifat negatif dan merugikan di sana. Jadi Ligun berinisiatif membersihkan semuanya. Dia merasa sangat jengkel dengan para Sain yang menjual relik-relik yang mengurugikan orang lain. Lalu datanglah seorang pria bernama Sungjae. Dia adalah pemilik asli apartemen tersebut. Di suatu tempat, Sain Arias mendapatkan laporan jika avatar milik dewa di Korea telah menghilang. Mereka belum mengetahui siapa yang telah berani mengusik dewa dengan menghancurkan bawahan mereka di bumi. Sain Arias merasa sedikit khawatir karena dirasa Ligun yang kemungkinan telah kembali dan keluar dari tower. Dengan sangat ketakutan, dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyelidikan yang mendalam tentang kejadian yang terjadi di Korea. Namun karena banyaknya masalah yang terjadi, akhirnya Sain Arias pun ingin terbang langsung mengunjungi Korea. Lalu di rumah sakit terlihatlah pria yang diajar Ligun dari kelompok kemini sedang terbaring. Dan diutuslah murid tingkat S untuk menginvestigasi masalah ini. Nama murid tingkat S ini adalah Ming Suhun.